selamat menikmati 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 Berarti dibulatkan ke atas Jadinya 130 Kemudian 64 Nilai satuannya 4 Berarti dibulatkan ke bawah Pinter Jadinya 60 130 tambah 60 berapa? Iya 190 Jadi hasil pembulatan puluhan terdekat dari 128 km Ditambah 64 km Sama dengan 190 km Begitu ya caranya Ingat, kalau penjumlahan Atau pengurangan Atau perkalian atau pembagian Kalau pembulatan itu harus dibulatkan dulu ya Anak-anak baru dijumlah Selanjutnya Pembulatan ratusan terdekat Kalau tadi puluhan terdekat Sekarang ratusan terdekat Untuk melakukan pembulatan Keratusan terdekat Kita harus perhatikan nilai puluhannya Nah, kalau pembulatan ratusan Yang kita lihat nilai puluhannya Anak-anak Nah, 184 Nilai puluhannya berapa ini? Iya, yang 8 Ya, nilai puluhannya Jadi 8 itu ke atas atau ke bawah? Pinter Ke atas Jadinya 200 Nah, kalau 329 Nilai puluhannya berapa? Iya, nilai puluhannya 2 Maka pembulatannya ke bawah Jadinya 300 Kalau 1252 Nilai puluhannya berapa? 55 Berarti pembulatannya ke atas Nah, 1300 Seperti itu ya anak-anak Kalau tadi Pembulatan puluhan itu yang dilihat nilai satuan Kalau pembulatan ratusan yang dilihat nilai puluhannya Pinter Selanjutnya Hasil pembulatan ratusan terdekat dari 824 kg Dikurangi 164 kg Sama dengan berapa? Pembulatan Berarti langkah pertamanya gimana anak-anak? Iya, dibulatkan dulu 824 itu Kalau ratusan yang dilihat nilai puluhan Pinter Nilai puluhannya 2 2 itu berarti dibulatkan ke bawah Jadinya 800 Kemudian 164 Nilai puluhannya berapa? 6 Jadinya kalau 6 dibulatkan ke atas 200 Baru dikurangi 800 kurangi 200 Sama dengan 600 Jadi Hasil pembulatan ratusan terdekat dari 824 Dikurangi 164 Itu hasilnya 600 Seperti itu ya anak-anak caranya Mudah kan? Anak-anak banyak belajar ya di rumah Supaya gampang mengerjakan soal pembulatan Nah itu saja materi yang dapatku Vivi sampaikan hari ini Semoga bermanfaat Apabila ada kurangnya Bu Vivi mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh